Kita saksikan sama-sama untuk hiburan kita sambil menunggu kawan-kawannya. Terima kasih telah menunggu kawan-kawan. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth, Indonesia is not just wonderful, Indonesia is a wonderland. Terima kasih telah menunggu kawan-kawan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menunggu kawan-kawan. 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 Ada kamping saya Ada kamping tua Ada di pohon waru Mana dimana Jantung hati saya Jantung hati tua Ada di kampung baru Jantung hati saya Jantung hati saya Jantung hati saya Jantung hati saya di Indonesia, di Karno, Atas. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karno, Atas. Karno, Atas. Daripada nanti, Karno, Atas. Karno, Atas. Karno, Atas. Karno, Atas. 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 Karno, Atas. 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 jual sudah nih namanya sudah masuk di Atena jadi meninggalkan zoom misalnya. Ini kalaunya ibu di sini dalam berka pasti membagikan linknya itu di akhir nanti ya. Kita nanti membahas tentang yang permasalahan prioritas utama di kelas 10. Oh ya ibu sedikit mengkonfirmasi lagi untuk layanan bimbingan dan konseling khususnya konseling online ya. Ibu keterbatasan misalnya keterlambatan merespon atau masih belum direspon apa segalanya karena ibu mencoba untuk menetralisasikan permasalahan supaya jangan ada tercampur aduknya masalah si A, si B, si J. Jadi mohon misalnya kalaunya ibu slow respon untuk konseling kalian apa segalanya tapi kalaunya memang penting banget kita jenjian untuk telpon atau bikin voice note atau apa segalanya supaya mempermudah kalian untuk menyampaikan sebuah permasalahan seperti itu. Sudah siap ya? Ini sudah tampil ya powerpointnya? Sudah tampil bu. Nah sudah. Bindingan klasikal lintas kelas. Nah artinya ini salah satu program kami dari BK Man Insan Cindikia Tanah Laut ini ada pelaksanaan bindingan klasikal lintas kelas. Kalaunya kami melaksanakan secara offline. Nah semoga aja bisa ya semester ini kita bisa bertemu secara offline. Biasanya per kelas. Jadi permasalahan yang kami sampaikan itu sesuai dengan net assessment atau angket yang kalian isi kemarin. Jadi kami mengetahui permasalahan apa sih yang ingin kalian ketahui, ingin kalian selesaikan seperti itu. Di sini lintas kelas karena kita gabungan ya untuk menghemat waktu juga di sini. Nah selanjutnya. Nah ini penyampaian jadwal pelaksanaan. Mohon kalaunya ada buku di samping dengan polven juga bisa dicatat untuk mengingatkan juga biar kita sudah ada jadwalnya. Pertemuan bindingan dan konseling itu sesuai dengan angket yang kalian isi pengennya di hari Sabtu pagi ya. Cuma hari ini tadi diundur jadi sore. Terus dua kali seminggu. Jadi untuk sementara ini dulu tanggal-tanggalnya. tanggal apa ya, tanggal rencana ya. Kalaunya kalian ada jauh lebih penting misalnya dari, ada kegiatan dari Osekta atau dari wakamat kesiswaan. Nanti itu kami biasanya dimundurkan waktunya. Lebih didahulukan kegiatan-kegiatan yang yang lebih penting gitu. Kalau nyala pelaksanaan bindingan dan klasikal ini penting juga tapi kami bisa fleksibel lah artinya tuh. Jadi maksimal kami menyusun kegiatan itu cuma bisa kita ketemu 8 pertemuan saja dalam satu semester ini dalam Zoom ya. Nah selanjutnya itu alternatif lain kami supaya terlaksana program-program kami dari BK, nanti dicek ya. Dibuka e-learningnya, ada kelas BK-nya. Nah di situ santai aja. Karena mata pelajaran BK itu tidak ada yang soal, jawab pertanyaan, tugas apa segalanya. Karena kami tugasnya ingin kalian itu tumbuh, berkembang dan bisa menenal potensi-potensi kalian juga. Nah seperti itu. Oh ya, ada coba kalian bisa melihat di layar ibu sudah melihat apa yang kalian lihat ini? Kertas Bu. Kertas Bu. Kertas. Terus ada lagi yang melihat apa spesifiknya? Titik Bu, kertas bertitik. Apa lagi? Titik hitung. Ada yang lain? Sebutkan aja apa yang kalian lihat. Kertas dilipat dua, ada titiknya. Oh ya. Apa lagi? Ada yang ketinggalan nih. Kertas. Ayo, yang lain juga hidupkan next-nya. Ada yang beda yang kalian lihat? Ada yang beda? Double kertasnya Bu. Hah? Double. Ada lagi? Ayo, ungkapkan apa yang kalian lihat nih. Ini sebagai BK juga bagaimana kita melihat sesuatu itu dengan beda-beda kan? Ada yang menyebutkannya ada kertas lipat, ada yang titik. Apa lagi? Yang lain ada yang beda? Kertas berwarna putih. Kertas berwarna putih. Bagus. Apa? Apa kehidupan Bu? Apa? Apa tadi? Bisa kehidupan apa? Siapa tadi? Bisa diulang? Kurang jelas tadi. Halo, siapa tadi? Ayo, bisa diulang. Tadi apa yang disebutkan temannya, berbagai macam apa yang kalian lihat yang ibu tunjukkan ini, itu tidak ada yang salah ya. Semuanya benar yang kalian lihat. Nah, namun, kalau kita umpamakan sebuah permasalahan, pastinya setiap orang itu pasti beda-beda ya. Bukan disamakan, harus sama. Eh, pokoknya kita patentan aja nih, kertasnya ini, ini, atau segalanya. Itu bukan berarti seperti itu. Sama halnya masalah. Nah, kalau kertas ini, ada yang tadi fokusnya ke titik ya. Nah, ke titik. Nah, artinya kalau-nya kita, masalah kita, kalau-nya kita melihat ini cuma titik aja, artinya kita masih belum melihat yang luas nih. Yang luas ini apa tadi? Temannya menjawab apa? Kertas putih ya. Nah, artinya, kalau-nya kita, kita fokusnya mau melihat kemana. Sama halnya dengan permasalahan juga. Nah, anggaplah misalnya perumpamaannya masalah itu seperti, apa ini? Titik kecil ya. Anggaplah masalah itu seperti titik kecil. Nah, jadi, yang kertas putih ini adalah sebuah solusi. Namun, kita, dari sudut pandang kita, melihatnya cuma adanya titik-titik hitam aja, titik-titik, apa nih? Warna hitam, bulat, misalnya. Cuma, cuma fokusnya ke sana. Nah, artinya, kalau-nya kita dalam masalah itu, tidak boleh hanya melihat satu pandangan saja. Coba kita buka, kita, ternyata banyak ya, ini adalah kertas HPS, misalnya kita uraikan permasalahannya, seperti itu. Anggaplah ini masalah lah. Masalahnya yang cuma hitam. Tapi kita buka, ada kertas HPS, ada warna putih, terus putihnya banyak daripada hitam. Nah, seperti itu juga dengan masalah. Jadi, kita jangan merasa kayak masalah itu besar banget. Tapi, kita pasti solusinya pasti ada. Masalah itu kecil. Kita anggapnya seperti itu. Pasti bisa diselesaikan. Nah, gue lanjutkan lagi ya. Tadi hanya sebagai pembuka saja. Nah, gue lanjutkan. Tadi berharap kalian, asismen kalian, merasa kesulitan dalam pelajaran tertentu. Jadi, di sini berbagi diskusi nanti, kalau-nya dari ibu, seperti apa memberikan informasi, pemahaman kepada kalian. Terus, kalau-nya dari teman-teman yang lain, adakah tipsnya juga. Nah, di sini ada kiap menghindari kesulitan. Terus ya. Kita lanjutkan. Nah, kesulitan merupakan suatu kondisi dengan ditandai adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan. Nah, kesulitan memahami pelajaran. Nah, yang kalian rasakan ini, ibu mau bertanya nih. Selama satu bulan, pelajaran apa yang membuat Aduh, ini sulit banget misalnya nih. Ayo, ada yang mewakili. Buka mic-nya. Jangan malu-malu. Apakah ada yang sama misalnya? Sulit. Fisika, Bu. Fisika, Bu. Fisika, Bu. Fisika, Bu. Fisika, Bu. Ngetong. Ngetong tadi apa? Fisika. Nah, terus apa lagi? Kimia. Kimia, lagi. Ini semakin banyak yang opsi-opsi kesulitan itu ternyata beda-beda setiap orang itu, Ibu. Perlu memahaminya. Ternyata dalam satu kelas itu pasti beda. Ada fisika, ada kimia. Merasa sulit, ya, sulit ya untuk dipahami gitu. Terus, apa lagi? Cuma dua? Matematika, Bu. Saya Inggris. Saya Inggris. Luar biasa juga ya. Terus? Apa lagi? Berarti, selain yang disebutkan tadi, Alhamdulillah aman-aman dan bisa dipahami ya. Gimana? Bisa aja? Iya, Bu. Saya inggris. Kita lanjutkan lagi ya. Kesulitan memahami pelajaran adalah suatu kondisi dalam proses belajar terhadap hambatan-hambatan yang bersifat fisiologis, fisikologis, dan sosiologis. Ada yang paham? Fisiologis itu seperti apa? Ada yang tahu enggak? Fisiologis. Ini karena mereka ya, kita membahas tentang bagaimana mental kita, bagaimana fisik kita, bagaimana nanti lingkungan sekitar. Apalagi perbedaannya kalian ini ada di rumah. Nah, beda lagi. Beda dengan kalau kalian di asrama, ketemu sama teman-teman, terus walaupun jauh dengan orang tua, kalian bisa fokus belajar, terus kalau di rumah bisa ada macam-macam, harus membantu orang tua juga ya. Nah, kalau bersifat hambatan fisiologis ini, yaitu dengan kesehatan kalian. Apalagi masa pandemi ini, beberapa teman-teman kita yang di tes antigen ya, dinyatakan positif, nah itu bertambahnya kita jadi tambah pikiran lagi ya. Stamina kita menurun, imun kita menurun, nah itu termasuk salah satu jangan-jangan yang kita sulit memahami pelajarin itu seperti itu. Nah, terus psikologis kita gimana bu? Sami ini gue sudah mumut misalnya, walaupun cuma beberapa bulan kurang lebih ya. Nah, secara psikologis kalian itu pasti pikiran kalian sudah banyak tugas-tugas apa segalanya satu apa ya, pasti datang lah gitu. Diselesaikan satu datang lagi, nah seperti itu. Terus perasaan kalian nih kadang perasaannya kacau, apalah pokoknya bad mood lah apa segalanya bahasanya itu. Terus kemauan atau keinginan kalian secara psikologis itu tidak ingin belajar mata pelajaran itu. Nah, bisa itu ditanyakan apakah aku ini ingin belajar ini atau aku tuh saya kayak biasa aja gitu dengan mata pelajaran. itu secara psikologis kalian yang kadang di bawah alam sadar kalian itu ada muncul seperti itu. Nah, kalaunya dengan psikologis, ini perlu dipahami juga ya, sosiologis ini artinya lingkungan sosial kalian atau suasana belajar kalian di rumah itu apakah kondos, apakah mendukung, terus lingkungan pertemanan di kelas kalian nih, apakah sudah akrab secara virtual, secara chat atau apa segalanya, nah, itu juga bisa menghambat ya, bisa membuat kalian jadi males lah belajar dalam mata pelajaran tersebut. Oke, kita bisa lanjutkan lagi ya. nah, ini tadi sudah ibu sebutkan sedikit demi sedikit ya, kalau nya dalam kebaikan itu, menyampaikan informasi saja, nanti kalian terserah mau memfilternya seperti apa, terus menggabungkan referensi-referensi dari mana, apakah dari psikolog atau dari ilmu-ilmuwan yang lain, seperti itu. Nah, di sini ada hambur rasa dari diri, dari diri kita serangan kayak tenanglah, dari fisik kita, fisiologi, makanya kan kita kalau nya ibu dari sosial fisikolog itu kita jaga sistem kesehatan kita, pola makan kita, terus istirahat ya, jangan dipaksakan yang ngantuk, dipaksa banget, coba istirahat dulu 10 menit, 15 menit, seperti itu. Nah, kalau intelektual, kalian apakah sudah pernah mengecek berapa IQ-nya? Walaupun itu tidak membenarkan 100 persen ya, tapi kita sudah tahu lah, kita nih di katastro, apakah sudah pernah ada? Nah, oke, kalau sudah pernah kan merasakan bagaimana kita normal atau di atas rata-rata gitu ya, intelektual kita, ini juga pastinya berpengaruh dengan cara kita untuk memahami pelajaran. Nah, dalam bakat, hayo, kalau nya bakat, ini ada yang tipe orang bakatnya itu suka menghitung, oke, tidak ada masalah ya, dalam fisika kah, atau dalam ekonomi kah, misalnya dalam hitungan, ada bakatnya yang suka dalam hapalan, misalnya. Nah, itu, itu nanti tanyakan lagi kepada diri sendiri, coba kelaah kembali, misalnya bakatnya ini kayaknya bidang apa ya, misalnya, minat, minat kalian itu masuk MIPA kesukaannya apa sih, kesukaannya apa. seperti itu ya, sambil dicatat nih, ditulis dengan diri sendiri, berbicara dengan diri sendiri, kami kadang dalam konseling itu ada teknik berbicara dengan diri sendiri, mengungkapkan, apa ya, mengungkapkan perasaan yang kurang kita ceritakan gitu, yang terpendam lah. Nah, kalau nya dalam kreativitas, nah, kalau nya dalam kreativitas ini, kalian, kalian dalam belajar kalian itu seperti apa, apakah punya teknik-tekniknya, apakah belajarnya itu cuma, cuma mendengarkan penjelasan guru, apa segalanya, itu tergantung kalian ya, supaya kalian bisa mengungkapkan nih, mencari jalannya seperti apa. Nah, kalau emosional, tadi, emosional ini macam-macam ya, ada apa, sedih, kecewa, marah, terus apa lagi, sedih, kecewa, marah, nangis, dan sebagainya, itu macam-macam ya, emosionalnya bukan hanya sekedar marah, kita juga merasakan rasa bersalah, juga itu adalah sebuah emosional yang kita kita alami gitu ya, secara naluri kita. Terus, ini, selanjutnya, daya juang. Ayo, coba bacakan siapa nih, apakah kita sampaikan misalnya dalam diri kita, apakah kita orang yang mudah menyerah, ayo tanyakan, apakah aku orangnya yang kayak mentalnya lemah misalnya, misalnya gitu, tanyakan pada diri sendiri, cukup diri kita sendiri yang tahu, terus bagaimana bu, untuk supaya tidak seperti itu lagi, supaya kita tidak mudah menyerah. nah itu nanti kita lanjutkan untuk diuraikan lagi dalam ponseling ya, kalau ini kan dalam bimbingan, nah bimbingan klasikal itu cuma sebatas menyampaikan informasi, terus memberikan pemahaman kepada kalian, kalau ini untuk mengutapkan sebuah permasalahan-permasalahan itu beda lagi nanti layanannya seperti itu ya. daya juang kita tujuannya masuk man insan cindikia itu apa? Ayo, apakah disini punya tujuan atau hanya ini bu, cita-cita orang tua ulun bu, ayo, masuk man insan cindikia misalnya. Nah itu tanyakan tujuan kita pribadi apa dulu, terus kita semangat juang kita itu seperti apa? Ingat lagi, apa bu hubungannya dengan mata pelajaran yang sulit misalnya. Nah itu berpengaruh karena kita ada sesuatu yang ketinggalan yang kita kurang pikirkan seperti itu. Artinya dalam putus asa, dalam menyerah seperti itu ya. Nah disini yang hal yang paling menarik nih ada yang kalian paling suka tentang karakter atau kepribadian terus nanti kita pertemuan tentang gaya belajarnya seperti apa seperti itu ya. Masih semangat ya. Kita santai sambil mendengarkan sambil duduk-duduk di muka laptop. Semoga kesehatan matanya ini juga bisa terjaga banyak-banyak memakan buah pepaya itu supaya bagus juga matanya karena kita ini di layar monitor terus terus kalau untuk duduk juga ini sekelas informasi untuk kesehatan kalian banyak minum air putih ya. Boleh di samping ada air putih supaya itu salah satu kita mengembalikan semangat kita konsentrasi kita kesehatan kita juga ya. Nah di sini kepribadian nih apa ayo ada konsep diri yang negatif bahaya kalau nya kita tuh aduh pikiran negatif mulu ini bukan berperasangka buruk kepada orang lain ya berperasangka buruk kepada diri kita sendiri nah itu sangat bahaya sekali dengan proses kita belajar artinya misalnya oh kayaknya kada sanggup nih oh kayaknya merata nah nih misalnya nah itu itu yang menjust diri kita itu adalah kita sorangan kayaknya jadi jadi itu coba untuk tidak apa ya mengurangi lah untuk mengeluh untuk diri sendiri terus mengurangi pikiran-pikiran negatif dengan diri kita sendiri seperti itu ya lanjut lagi ini kebiasaan buruk ya kalau nya menunda-nunda pekerjaan bahkan bukan dari kalian juga bahkan ibu pun merasakan kalau nya ibu nih harusnya targetnya besok selesai semua laporan dari pekerjaan harus besok tapi ibu suka menunda ah kainah aja gin sejam kemudian eh SKS aja gin gitu ya sistem kebut semalam itu pasti ada ya dengan kita pribadi kita untuk apa ya kebiasaan buruk kita nah seperti itu meremehkan sesuatu itu pasti kita mengalaminya tapi kalau nya setelah tahu seperti ini adalah salah satu menghambat proses memahami pelajaran atau segalanya bisa kita pelan-pelan ya untuk menguranginya selanjutnya nih ada tips memahami pelajaran mungkin ini informasi dari ibu nanti bisa kalian terapkan atau dengan versi kalian masing-masing ya dengan diri kalian seperti apa seperti itu nah ini tadi ada yang mata pelajaran yang sulit ya ada fisika ada matematika bahasa inggris nah itu itu ibu pahami dan ibu setuju kalau nya kalian mengungkapkan dengan jujur bahwa itu yang sulit karena ibu waktu SMA ibu jurusan eh bukan MIPA ya waktu dulu IPA nah waktu IPA dulu memang itu posisi yang sulit tapi bukan keseluruhan sulit nanti ada batasan-batasan yang bab apa nih misalnya bab satu itu sulit eh ternyata kita bisa melewati bab dua itu mengasikkan banget misalnya sudah kita paham apa segalanya itu itu berbeda-beda ya berprosesnya nah kita bisa membuat rangkuman atau ringkasan materi yang hari ini apa supaya kita tidak berlarut-larut ketinggalan pelajaran lah seperti itu nah ada juga ini tadi lo ya suka gak kalau nya catatan itu di garis bawahi atau membaca buku ya supaya paham ini poinnya apa sih misalnya dalam dijelaskan dalam bahasa inggris itu ibu paling suka mengartikan sesuatu yang kita kurang ngerti atau ini katanya nih baru muncul kita artikan supaya kita tambah ingat ya itu beda-beda nanti kalian bagaimana menerapkannya dalam pelajaran terus ada menetping apa ini bacaannya ya peta konsep ya ada yang pernah ini yang suka peta konsep siapa peta konsep nah peta konsep ini biasanya ibu paling suka misalnya ciri-ciri ciri-ciri intro apa extrovert misalnya buat peta konsepnya seperti apa supaya ingat bahkan ibu kalau nya ini ujian kuliah counseling itu ada berapa tahapan pakai peta konsep biar ingat padahal kan kita kalau nya kadang membuat seperti itu bakalan kita kadang lupa atau bahkan kita sulit banget ini bagaimana sih banyak banget materinya atau segalanya seperti itu nah ini ada brainstorming ya lah itu sepertinya terus ini biasanya diskusi sama teman-teman nah mungkin kalian ada kelompok-kelompok kecil ya untuk belajar bareng atau hanya sekedar video call dengan teman-temannya untuk mempertanyakan eh bab ini fisika pembahasannya seperti apa sih memperluas ide kita terus bagaimana kita diskusi dengan teman seperti itu ya bisa jadi kita tuh kadang kurang paham dengan penjelasan guru misalnya karena penjelasan guru itu berat banget bu bahasanya misalnya terlalu pokoknya terlalu teoritis lah teori banget tapi kita bisa mempertanyakan dengan kawan yang sama bahasanya dengan bahasanya sendiri terus dengan yang mudah kita serap lah nah itu boleh jadi kalian terapkan boleh jadi kalau nya ingin bertanya dengan gurunya langsung bisa bu dengan bahasa sederhananya seperti apa bu ini kayaknya kalimatnya kurang bisa dipahami nah itu seperti itu ya belajar tadi kita jangan merasa segan atau merasa malu takut bertanya seset di jalan nah itu itu pepatah kalau nya kita dalam pelajaran kalau nya tidak bertanya ya ketinggalan seperti itu ya nah ini memperbanyak kriteriensi nah ini rekomendasi ibu banget sama hanya dalam BK kami itu BK itu bukan istilahnya kalau nya di sekolahan ya bimbingan counseling tapi kalau nya kami dalam kuliah itu BK itu apa belajar kehidupan artinya kita harus banyak referensi sama halnya kalian juga dalam sekolah kalau nya referensi itu cuma satu di buku itu tidak bakalan dapat lagi ilmu-ilmu yang baru nah kita bisa baca artikel baca jurnal apalagi kalian nantinya di kelas 11 ya KTI nah itu itu harus buju-bujur baca macam-macam penelitian supaya kita banyak wawatan seperti itu nah ini tips-tips untuk memahami pelajaran nah fokus dan konsentrasi wow ini luar biasa ibu ibu yang kami rasakan secara online ini misalnya kurang fokus iya benar ibu-ibu akui seperti itu karena diri kita seorangan yang menyudahinya apakah kita fokus atau kader karena tadi pikiran kita itu kemana-mana tugas si A si B si C misalnya belum selesai tugas mata pelajaran macam-macam diberi waktunya mepet apa segalanya nah cara mengelolanya mengelola ya cara mengelolanya ya tadi kalian bisa bertahap ya bisa membuat ringkasan dulu apa tugasan selesai step by step seperti naik tangga ya jangan sampai kita naik tangga langsung ke tangga lima kita bertahap tangga satu tangga dua oh kalau-nya bu capek bu bosan bu apa segalanya oh kita istirahat duduk sejenak minum air putih ya banyak-banyak ini secara kami secara psikolog juga kalau-nya dalam sudah capek atau segala jiwa pikiran tenaga kita minum air putih itu dianjurkan jangan minum yang bersoda atau rasa-rasa macam-macam gitu ya atau jus buah itu bisa juga untuk bisa ini kita perlu tenaga banget karena pikiran kita seperti itu ya kita bisa lanjutkan nah ini yang terakhir kenapa suasana hati itu 55% bu ya iyalah karena suasana hati ini berpengaruh dengan belajar kalian karena kalau-nya kalian memang pada saat itu lagi sedih lagi patah hati lagi kecewa lagi bersalah lagi apa nah itu bakalan konsentrasi untuk belajar ya kan nah suasana hati ini tolong dijaga ya jangan sampai dihancurkan oleh diri sendiri gitu maksud dihancurkan oleh diri sendiri karena asumsi-asumsi negatif kita ya kita harus happy banget apa segaranya atau kalau-nya memang kita lagi memut coba tonton video-video yang ngakak apa segaranya supaya kita mengembalikan imun kita lagi gitu ya untuk belajar pokoknya pusing banget bu coba kita cari kalau-nya ibu ya tipenya orangnya suka nonton stand up stand up komedia apa segalanya nah itu sedikit 5 menit 10 menit bisa ketawa kan nah kembali lagi mengejarkan soal pokoknya jangan jangan jadi murung ya suasana hati ini dikolola dengan baik terus semangatnya 30 persen semangat 30 persen ini bisa dari lingkungan dari orang tua menyemangatnya yuk pasti bisa nak ibaratnya mengerjakan tiangkan sekolah anak sukses atau segalanya mau seperti apa nah konsentrasi ini 15 persen ya bu kenapa konsentrasinya maka konsentrasi itu penting kenapa jadi 15 persen karena konsentrasi ini adalah sebagai pendukung kalau suasana hati kita sudah bagus semangat kita sudah bagus pasti ibu yakin pasti konsentrasi kalian itu sudah tinggi lah seperti itu nah mungkin itu saja penyampaian dari ibu ya semoga bermanfaat nanti kita disini ada disini atau seperti apa lagi atau bu cerita ya disini untuk waktunya sampai jam berapa nih ini mengatasi kesulitan belajar masalah belajar akan menumpuk seperti kita tumpukan buku kalau ada dibuka apa segalanya aduh banyaknya buku apa segalanya kalau terbaca apa segalanya sama halnya masalah kita kalau bab satu sudah tidak ada paham bab dua bab tiga akan berkelanjutan gitu ya nah maka harus segera diselesaikan dengan baik dan tepat nah tepat ini artinya kalian punya cara sendiri punya tekniknya dan bisa dikonsertasikan dengan guru BK nah misalnya bu ulun bingung buai teknik ulun ini ke ini aja kalau ada perubahan misalnya oh bisa kita dengan cara sudut pandang ibu seperti apa sudut pandang dengan guru lain minta pendapat minta saran seperti apa bisa kita terapkan dengan diri kita serangan nah jadi mungkin cukup itu saja penyampaian dari ibu semoga penyampaiannya bisa kalian pahami ya nah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini ada bertanya silahkan kalau nya lewat chat atau lewat apa tentang materi yang kita bahas ini jadi waktunya 10 menit lagi ya silahkan kalau nya ada bertanya alhamdulillah ada 61 orang nih berarti tisanya masih belum ada ada yang bertanya kalau nya tidak ada bertanya gimana nunggu absen oke lah kita sambil ya sambil menunggu kawannya eh kawannya astagfirullah sambil menunggu yang lain ingin bertanya atau ingin konsultasi ingat ya linknya ibu itu konseling eh bit.ly bit.ly garis konseling icp seperti itu ya diingat ya kalau nya mau sampaikan disana nanti beberapa hari atau langsung ibu konfirmasi karena ada nih di kelas 10 ada beberapa orang yang ibu belum konfirmasi juga karena ini chat ibu numpuk karena banyaknya konseling konseling dari sekolahan dari man instant indikia dari umum juga karena ibu mengambil praktik umum juga kalau nya dari media sosial atau segalanya mau konseling seperti itu ya ini ada yang bertanya atau sudah paham atau ibu penyampaiannya cepat ya terlalu cepat semoga bisa diserap ya motivasi-motivasi apapun misalnya kan karena kami konsep prinsip kami jadi back man instant indikia itu adalah menjadi sahabat kalian karena ibu menangani di kelas 10 kelas 10 EPS eh bukan kelas 10 EPS EPS MIPA 1 MIPA 2 MIPA 3 dan 11 EPS dan 11 MIPA 1 nah jadi kami kan guru baikannya ada 2 jadi dibagi tuh dibagi 6 kelas jadi ibu sepenuhnya nih untuk kalian gunakan memanfaatkan di waktu kelas 10 bisa komunikasikan dengan ibu ibu insyaallah kalau lagi pegang hp misalnya lagi kandah huran cepat aja nama respon di WA nah ada pertanyaankah atau kadeda atau sudah paham ibu share tunggu ya ibu share apa nih share linknya link kalaunya kadeda pertanyaan nanti bisa dikonsultasikan atau lewat WA misalnya supan disini itu pasti ada perasaan-perasaan yang aduh bertanya kayak apalah misalnya bisa kita secara pribadi aja tunggu ya ibu cari linknya nih terlalu banyak numpuk linknya oke oke nanti ibu beri waktu sekitar mengisinya sekitar 5 menit kalaunya sudah mengisi kembali untuk untuk kita tutup ya kegiatan karena kita untuk istirahat juga membantu orang tua memasak ya di dapur gitu ya silahkan nah alhamdulillah ya penyampaian dengan ibu singkat padat semoga bisa dimengerti walaupun agak omongannya campur aduk ada bahasa Indonesia bahasa banjar apa segalanya lah itu karena kita proses berkomunikasi nah kalian kalau hanya ada mengalami ibu ada apa ya ibu sampaikan disini ibu kekurangan cadel ya tapi eh kekurangan cadel maksudnya ibu punya kekurangan yaitu cadel nih komunikasinya tapi ibu mencoba untuk bagaimana sih kita supaya percaya diri walaupun cadel kah apakah misalnya seperti nah kalau kalian mengalami seperti itu juga ya jadikan itu sebagai ciri khas kita oke sambil kalian isi ibu sambil omong-omong sambil berpander lah isi dulu ibu beri waktu nanti ibu cek disini kan jumlahnya 62 orang eh 61 orang tuh 61 orang nanti kalau sudah terpenuhi absensinya 61 orang nanti ibu tutup linknya aksesnya baru kita selesaikan ini pertemuan hari ini jadi ingat ya kalaunya dalam layanan BK itu kita 2 minggu 2 minggu sekali nah dalam sebulan itu ada 2 kali pertemuan jadi kalaunya dengan ibu itu orangnya santai kalian nih disini handak pakai baju biasa yang penting kalaunya dengan pakai jilbab ya kalau lagi handak baju kaos atau segalanya atau sambil minum sambil makan yang penting kalian tetap hadir bisa meluangkan waktu seperti itu ya ibu sambil melihat google formnya sudah berapa orang gimana kalian setelah mendengar dari ibu yang sampaikan jadi diam semua semoga aja bisa dimengerti bisa motivasi kalian akhir akhirkan nih kalaunya besok ada apa kemana ini berapa ya sudah ada 11 orang nih ayo cepat yang lain karena kita jam 17.30 kita harus selesaikan zoom ini betung itu ya sebagai evaluasinya aja tadi ada pertanyaan ya di google form itu buat refleksi kalian apa sih yang kalian dapat yang kalian dengarkan tadi gitu ya biar bisa kalian terapkan di prinsip kalian belajar itu seperti apa nah nanti ini bisa kalau tidak ada pertanyaan kalian bisa di kolom chat bu kami izin satu zoom empat orang siapa ini dia satu zoom empat orang itu siapa mana dia 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 halo dia satu zoom satu zoom empat orang maksudnya seperti apa satu zoom empat orang ini lagi kami ini ada oh iya mana halo ada ada orang gitu orang ini kita aktensi nih mana oh iya satu itu bisa yang hadir di sana bisa mengisi presensi karena sudah mendengarkan juga tadi ya satu oke baiklah selanjutnya siapa lagi baru 27 orang nih ayo waktunya kita oh iya nanti ini rekamannya ibu upload di youtube ibu di youtube ibu muna una nanti kalau kalian ingin mengulang lagi atau yang kawan-kawannya yang belum hadir di sini bisa membuka youtube dengan penyampaian ini nanti kalau kalian nih ada apa ya rekomendasi atau misalnya ibu bahas ini ibu biar ibu bikin konten misalnya nanti kalau tidak sempat di zoom ibu bikin di youtube nanti linknya ibu share ke e-learning gitu ayo 39 orang yang lain kalau sudah mengaksin jangan keluar dulu ya kita sampai akhir penutupan diakbar doanya sampai ilmunya bekah gitu ya sampai paham semangat ibu coba buka youtube nya biar nanti kalau nya bisa di upload ya materi materinya karena ibu sebelumnya waktu dulu mengajarnya BKD MTS jadi banyak materi materi yang sudah di upload juga tentang layanan di milan dan konseling di MTS dan sekarang beda lagi nah ibu beradaptasi lagi dengan kalian yang tingkat MA jadi kita disini ya sama-sama baru juga sama-sama belajar di man insan cindik ya kita buktikan kita bisa bertahan ya kalian sampai lulus seperti itu kita cek lagi berapa orang oh 41 orang nih 41 orang baru disini berapa ya jumlahnya disini ada 60 ayo yang lain cepat biar kita bisa istirahat bisa membantu orang tua juga kalian sudah meluangkan waktu alhamdulillah ibu bersyukur nih kalian atas partisipasinya juga ya terima kasih banyak mendukung dengan layanan bimbingan dan konseling gitu supaya kami dari program-programnya juga terlaksana dengan baik dan bisa sempurnalah menyampaikannya informasi-informasinya nanti kalian bisa filter lagi yang mana cocok untuk diri kalian seperti itu berarti ini tidak ada pertanyaan ya sambil menunggu aksen tadi tidak ada pertanyaan alhamdulillah ibu berharap kalian bisa mengenal kepribadian diri sendiri juga nanti sambil kita baca-baca informasinya ini ada sekitar 6 orangan lagi yang belum silahkan diisi ingat ya kalau hanya kelas 10 bisa mau konsultasi catat dulu catat maksudnya ditulis di google form itu sudah gimana gimana ibu tanya nih satu-satu ya sambil menunggu kawannya 56 orang kalau sudah selesai disini jumlahnya kan 60 orang 61 orang atau nanti absennya gimana kalau nya berakhirnya zoom ini ibu tutup maka link absennya pun ibu tutup jadi tidak ada lagi yang konsumasi bu belum absen bu apa segalanya nah itulah jadi ibu tunggu nih kita sampai 1730 yang belum cuma 58 sedikit lagi semakin cepat kalian sudah mengisi maka kita semakin cepat juga berakhir karena ibu khawatirnya pasti wow dari pagi duduk di muka laptop kalian misalnya tadi mendengarkan dari debat pimpinan Osekta calon terus seharian nih zoom ya luar biasa ikuti alurnya aja terus nikmatilah 60 orang ada lagi salahnya sudah tidak ada ibu tutup ya apakah sudah sudah 60 orang ya mungkin kita kan jumlahnya berapa nih 80 orang terus ada yang izin melapor orang jadi nanti dibiasakan kalian ya untuk konfirmasi ketidakhadiran itu misalnya bu ulun sakit jujur aja bu ulun sakit bu ulun hauran bu apa yang penting kami tahu kabarnya lah gitu lah oke baiklah terima kasih dengan kegiatan dengan kegiatan jalan lah jalan lah jalanlah pelan-pelan sesuai dengan kemampuan kita jangan dipaksakan kalau kita lelah istirahat dengan tenang seperti itu ya istirahat sejenak air putih minum air putih supaya kita tambah fit lagi gitu marilah kita kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillah terima kasih terima kasih banyak sudah berhadir disini wabilahi taufiq wal hidayah sumasalamualaikum wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bu terima kasih banyak bu terima kasih banyak bu terima kasih banyak bu terima kasih bu kita poto bagang dulu satu silahkan aktifkan kameranya satu dua tiga terima kasih slide dua satu dua tiga slide tiga satu dua tiga oke terima kasih selamat istirahat selamat malam minggu kita dengan istirahat berbahan aja yang penting kita jiwa raga kita sehat terima kasih ya selamat menikmati